Mbak Risa, saya persilakan. Mbak Risa. Ya, halo. Sudah terdengar? Sudah, Mbak Risa. Ya, saya share screen terlebih dahulu mengenai beberapa info tentang Casio Teacher Member. Sebentar. Oke, Bapak-Ibu sudah bisa. Sudah bisa terlihat. Jadi, di sini saya Risa sebagai staff dari Casio Education Indonesia. Saya ingin mengimpulkan mengenai Casio Teacher Member. Sebenarnya apa sih Casio Teacher Member? Nah, ini Casio Teacher Member sendiri merupakan web dari salah satu program Casio, khusus untuk guru-guru matematika atau peserta yang tertarik di bidang matematika dengan scientific calculator. Nah, websitenya itu di edumaterial.casio-intel.com. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar semua guru atau peserta yang tertarik di bidang matematika dan pendaftarannya gratis. Apa saja keuntungannya? Jadi, Casio ini ada bulletin atau email. Kita setiap bulannya mengirimkan bulletin atau email mengenai pelatihan Casio Webinar lainnya. Kemudian bisa download atau share materi matematika dengan scientific calculator dengan Casio Member Teacher lainnya di berbagai negara. Kemudian bisa download e-sertifikat. Jadi, Bapak-Ibu yang ikut pelatihan, itu download sertifikatnya di Casio Teacher Member website. Dan dapat mengikuti lomba Casio Teacher Competition setiap tahunnya. Kemudian bisa perpanjang Casio Emulator gratis setiap tahunnya. Ini baru banget nih, Bapak-Ibu. Jadi, kita ada menu request lisensi emulator dan itu bisa Bapak-Ibu request setiap tahunnya bisa perpanjang. Jadi, emulator itu scientific calculator yang bisa digunakan di komputer. Jadi, Bapak-Ibu untuk pelatihan di sekolah-sekolah atau di kelas itu bisa menggunakan emulator. Kemudian bisa mendapatkan harga special Casio Classways dan ID Plus diskon hingga 40%. Cuman dengan menyebutkan nomor ID CTM, SCTM, atau email. Dan ini WA-nya terlihat, terbaca. Ini Bapak-Ibu bisa screenshot aja. Jadi, kita bisa langsung dapat harga promo spesialnya langsung ke Bu Esti. Nah, kabar terbaiknya ini kita ada Casio Competition yang kelima. Jadi, Bapak-Ibu bisa memenangkan, bisa berkesempatan memenangkan laptop, iPad, jam tangan. Itu dengan cara mengumpulkan city point sebanyak-banyaknya. Lomba ini sampai Maret 2022, udah tinggal satu bulan lagi. Nah, ini saya jelaskan sedikit mengenai kompetisinya. Caranya itu Bapak-Ibu bisa daftar, pertama harus daftar dulu di Casio Teacher Member. Menjadi Casio Teacher Member, ada caranya di YouTube Casio Education Indonesia. Search aja cara registrasi Casio ID. Kemudian aktif membuka email Casio. Dapatkan bonus point dari membuka bulletin email. Dan akan ada tiga hadiah untuk tiga member setiap bulannya yang aktif membuka email dari Casio. Pemenangnya akan langsung dikontak oleh tim Casio. Dan pastikan Bapak-Ibu untuk bulletin Casio ini biasanya masuknya ke email yang promosi. Inbox promosi. Kemudian Bapak-Ibu bisa mendapatkan, kumpulkan city point sebanyak-banyaknya. Dengan cara aktif ikut pelatihan, download atau upload materi. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat juga di bit.ly-nya. Ini sebenarnya flyernya ada di Instagram juga dan Facebook. Kemudian ada 31 hadiah totalnya dengan city point tertinggi. Plus 10 lucky draw khusus member baru. Periode Desember sampai Maret. Kemudian untuk khusus city point, ini kita akumulasinya dari Oktober sampai Maret. Tapi kalau misalkan untuk Bapak-Ibu guru yang baru menjadi member baru, jangan khawatir kita ada lucky draw untuk 10 member baru. Jadi kalau misalkan khawatir ini sudah tertinggal city member-nya, nah itu Bapak-Ibu ada kesempatan mendapatkan lucky draw. Nah, ini untuk tampilan website-nya Bapak-Ibu. Website Casio Teacher Member. Jadi kalau mau melihat city point saya sudah berapa ya? Nah, Bapak-Ibu bisa lihat di point city teacher. Ini cara melihatnya tuh langsung klik aja di tulisannya di sini. Langsung di tulisannya, kemudian tampilan total point-nya seperti ini. Nah, nanti ada akumulasinya. Nah, kemudian kalau Bapak-Ibu klik apa itu point city teacher, ini Bapak-Ibu akan melihat secara detail berapa poin-berapa poin yang akan didapatkan dari aktivitas di Casio website ini. Nah, kemudian ada juga bahan ajar. Nah, ini yang bahan ajar Bapak-Ibu bisa download atau upload atau bahkan mereview yang materi-materi yang sudah ada. Nah, oke lanjut lagi di sini ada bagian sertifikat. Jadi sertifikat nanti tampilannya seperti ini. Tampilan page-nya akan seperti ini untuk mendownload e-sertifikat setelah mengisi kuisioner evaluasi di akhir acara. Nah, catatan untuk pengisian link evaluasi nanti, Bapak-Ibu yang terakhir, akan ada dua tombol submit. Mohon untuk diklik satu kali saja di masing-masing tombol submit-nya. Jadi memang dia untuk submit-nya agak loading-nya 5 sampai 10 detik, jadi ditunggu saja gitu. Tapi nanti memang ada dua kali konfirmasi gitu totalnya. Oke, kemudian ada juga yang emulator license code-nya. Nah, di paling terakhir ini Bapak-Ibu tinggal klik saja untuk request kode lisensi emulatornya untuk perpanjangan. Nah, caranya bagaimana Bapak-Ibu bisa lihat di YouTube Casio Education Indonesia namanya cara perpanjang lisensi kode emulator untuk Casio Teacher member. Dan ini gratis khusus Casio Teacher member. Cukup sekian, paling jangan saya ingatkan kembali, jangan lupa ikut Casio Teacher member, karena hadiahnya ini cukup sangat besar banget, sangat banyak, dan cuma tinggal kumpulin siti poinnya sebanyak-banyaknya saja. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih, Mbak Risa. Kita akan langsung mulai saja. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Dewi selaku moderator. Baik, terima kasih, Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu, Guru Matematika Hebat Indonesia. Selamat datang, kita ucapkan kepada materi kita. Bapak Ruli Cerita Sindra Pramana. Selamat berkabung bersama Guru-guru Matematika Hebat, Pak. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah bisa ketemu lagi di tahun baru ini untuk pertemuan kedua di tahun 2022. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita meminta narasumber kita untuk menyajikan materi tentang ketika berbudaya berkenalan dengan etno-matematika, saya sedikit bacakan dulu CV dari Pak Ruli. Saya kemarin itu sempat, Pak, pas lihat CV-nya, 43 halaman. Wow, ini CV atau apa ya, saya cekkan. Jadi saya membacanya itu, wah ini CV luar biasa, Pak Ruli ini. Dan saya lihat dari biodata, nyata kita satu, masih serumpun ini, Pak. Bapak dari Sumatera Utara, saya dari Sumatera Barat. Horas, Pak. Sedikit saya perkenalkan dari narasumber kita. Ini bagi saya penyemangat ya, dengan kehadiran Pak Ruli ini merupakan penyemangat sekali buat saya. Dari tadi nggak sabar nih, pengen menyaksikan materi dari Pak Ruli ini. Oke, saya akan perkenalkan Pak Ruli. Pak Ruli kelahiran Medan, Januari, tanggal 24 Januari tahun 1987. Jadi masih mudah banget ya. Tapi kalau kita lihat ke bawahnya ini Bapak-Ibu, amazing sekali. Citasinya aja sudah 2326, ini yang Google Scholar. Skopus-nya aja sudah 678. Ya, dan beliau di usia masih muda seperti ini, sudah dokter, ya, sudah dokter. Dan beliau juga banyak sekali mengisi simposium, webinar. Aduh, sampai saya kira ini awalnya cuma 50-an atau apa, rupanya ini ada ratusan juga mengisi training seperti ini. Ada yang nasional maupun internasional. Dan mungkin ini Bapak dan Ibu, kita akan lebih banyak pas ini kepada Pak Ruli, materi-materi tentang matematika kita ini khususnya. Apalagi kalau masalah penulisan-penulisan jurnal. Aduh, ini bakal jabri ini Pak Ruli-nya ya. Saya sempat cek ini. Sudah ada yang lebih dari 100 jurnal yang sudah beliau terbitkan. Baik, Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu juga dari tadi, atau dari kemarin pas kita share informasi ini juga nggak sabar ya. Apalagi saya, Bapak dan Ibu, ketika mendapatkan CV beliau ini, saya langsung searching ini Google Scholar-nya Pak Ruli. Dan ada beberapa yang sudah saya sedot juga. Maaf ya, Pak Ruli, saya sedot itu jurnal-jurnalnya. Dan hari ini kita akan kupas habis dari Pak Ruli. Bapak, Ibu, silakan sediakan pena dan kertas. Siap-siaplah untuk pertanyaan yang akan diberikan ke Pak Ruli. Saya juga mempersiapkan pertanyaan. Ini nggak apa-apakan ya Pak Ruli ya, walaupun moderator yang bertanya. Oke, kita minta Pak Ruli untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. ya, tentang ketika budaya berkenalan dengan matematika. Dan ini juga sudah ada di, apa namanya, di player kita, keterangannya. Dan kita minta ke Pak Ruli untuk menyampaikan materi yang sudah kita sebutkan tadi. Silakan, Pak Ruli. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi atas perkenalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Casio Education Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kiranya sharing ya. Sharing pengalaman, belajar, sama teman-teman guru se-Indonesia terkait dengan suatu konten ya, materi yang kebetulan saya lagi senang mempelajarinya, yaitu etnomatematik gitu. Cuman kalau nanti saya kasih judul besarnya etnomatematik, nanti seperti kuliah gitu. Karena di kampus saya sendiri itu, itu satu mata kuliah tersendiri itu untuk etnomatematik itu. Dua SKS sendiri. Jadi akhirnya Mbak Dewi on camera ya, jadi saya ada temannya di sini. Tadi teman-teman itu saya baca di chat itu seperti mendengarkan radio katanya. Lupa ya Pak. Luaranya saja orang tidak ada. Ini kayaknya Bu Chandran ini saya tahu ini kayaknya. Bu Chand, hidupin kameranya Bu Chand. Biar bisa teman-teman peserta juga bisa melihat. Ini juga orang hebat ini Bu Chandran ini. Saya mengenal beliau walaupun belum pernah ketemu secara langsung. Tapi ini kali keberapa ya? Keempat apa kelima gitu. Ketemu sama Bu Chand di dunia mama ya. Semoga suatu hari nanti bisa. Selaturahmi lah ke... Eh, Jaipura apa? Fak-fak ya Bu Chandran ya? Untuk ke sana. Tapi Bu Chandran lagi tidak ada di lokasi nih. Tidak, ini. Oke. Terima kasih banyak Mbak Risa tadi atas paparannya dan perkenalannya untuk mengadakan kegiatan yang luar biasa ini. Saya coba share screen ya. Saya izin share screen. Nah, inilah topik yang akan saya coba sharingkan kepada teman-teman. Yaitu dengan judul besar ya ketika budaya berkenalan dengan matematika. Dan ternyata ini webinar episode ke-93 ya kalau saya lihat di flyernya itu. Dan nama lengkap saya tadi Rude Chalas Indra Prahmana Saragi gitu ya. Kalau tadi Budewi tadi dari apa namanya Sumatera Barat. Tadi saya dari Sumatera Utara gitu ya. Karena orang Sumatera Utara biasanya ada marganya gitu. Jadi marga saya Saragi. Nah, hari ini tuh menarik ya hari ini ya. Karena ada anggal cantik katanya. 2202-2022 gitu. Kayak anagram gitu. Jadi mau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dibaca itu angkanya sama gitu. Itu menarik juga nih polanya. Dan berapa tahun lagi ya kita bisa dapat pola seperti itu kembali gitu. Mungkin bisa dikaji oleh teman-teman guru di sini. Untuk tema besara sendiri. Seperti yang saya bilang tadi. Ketika saya memberi tema, kasih judul matematik itu nanti waduh itu sangat berat sekali. Jadi jadi kayak kuliah kita ya. Jadi kuliah yang biasa. Kalau di kampusnya itu dua SKS. Mata kuliah utama matematik itu dua SKS. Jadi mata kuliah satu semester itu dikompres menjadi cuman satu jaman gitu. Itu saya rasa nanti ya, apa namanya. Nggak mungkin lah gitu ya. Jadi ini saya mungkin sharing saja. Makanya temanya nggak kasih judul besar matematik itu terlalu besar sekali. Tapi lebih hantai ya ketika budaya berkenalan dengan matematika. Nah di sini pertama saya dikirimin flyernya tuh. Wah keren sekali flyernya. Bagus banget dibuat ya. Ini teman-teman matematika dengan Mbak Dewi ya. Dari guru SMK Negeri 3 Cijunjung. Cijunjung tuh Semata Barat ya Mbak Dewi ya. Iya Semata Barat. Dan yang kedua ini saya juga kemarin dikirimin flyer ya. Untuk yang kompetisi Casio Teaching Member nih. Dan tadi juga sudah dipaparin dengan sangat detail oleh Mbak Risa. Mengenai step-stepnya gitu. Nah saya kemarin sempat kontak juga nih sama Mbak Lisa. Mbak Lisa Natasha yang berkoresponan sama saya. Mbak kalau ini kan untuk teacher mbak. Kalau saya kan nggak teacher mbak. Saya kan lecture gitu. Ada bonus khusus nggak gitu. Nggak usah ikut kompetisi gitu. Karena nggak ada saingannya kan ya. Jadi ada doorpress buat peserta. Ada doorpress buat narasumber gitu. Doorpress buat narasumber ya langsung dapet ya. Karena kan narasumber cuma satu gitu. Nanti ada doorpress buat moderator. Yang langsung dapet nanti Mbak Dewi. Karena kan nggak ada saingannya gitu. Kalau doorpress buat peserta kan banyak gitu. Ini lagi request nih. Mudah-mudahan nanti sama Mbak Lisa-nya bisa ditindaklanjuti ya. Doorpress buat moderator sama doorpress buat narasumber gitu. Harus dapet nih ya. Mbak Dewi ya satu-satu harus dapet. Nanti saya request yang Casio G-Shock-nya. Nanti Mbak Dewi yang BBG-nya gitu ya. Kan sudah ada tuh yang cewek cowok gitu ya. Nanti yang doorpress yang lainnya. Jamnya teman saya udah dapet Pak Ruli. Keren banget jamnya. Wah nggak adil ini. Wah moderator. Menang lomba dia. Menang lomba yang Casio Teaching member Mbak ya. Bukan. Lomba video. Bikin video. Wah saya harus. Ini nih ke Mbak Risa nih. Atau ke Mbak Risa. Atau ke Mbak Risa nih. Saya request nih. Moderator sudah dapet jam. Masa saya belum dapet gitu. Itu kan Casio Kompetisi Pak. Jadi kan terdapet. Itu kan buat teacher Mbak. Saya kan bukan teacher. Oh bisa. Bisa. Semuanya bisa. Tenang saja Pak. Open semua. Harus mempunyai berapa poin Mbak. Yang juaranya Mbak. Yang tahun kemarin Mbak. Oke ini kira-kira dua yang saya coba menarik ya. Flyernya bagus sekali. Dan untuk konten materinya sendiri. Saya bagi menjadi empat item ya. Empat item besar. Yang pertama nanti saya akan sharing tersebut sedikit tentang apa itu realistic mathematics education. Dan yang kedua apa itu mathematics. Kenapa dua hal ini penting. Nanti akan saya cerita lebih detail kombinasi dari kedua hal tersebut. Yang kedua nanti sesuai dengan temanya ketika budaya menginspirasi matematika. Di sini nanti saya akan sharing sedikit ya. Bagaimana alkulturasi dari si budaya ini sama ketika budaya dianggap sebagai suatu aktivitas manusia. Dan bagaimana matematika dianggap sebagai suatu aktivitas budaya. Dan selanjutnya melihat matematika dalam konteks budaya. Dan nanti di sini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana sih pola-pola yang saya sudah eksplorasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi fokusnya ke riset ya. Yang itu memiliki nilai-nilai apa namanya. Kita bisa melihat matematika dari konteks budaya tersebut. Dan terakhir nanti ada beberapa pengalaman dan publikasi saya terkait matematik. Nanti saya akan coba sharing bagaimana mengkonstruksi pembelajaran matematika di sekolah Bapak-Ibu semuanya. Yang mana itu nanti didasari atau diawali dari eksplorasi konten budayanya. Kalau saya tidak salah di awal bulan kemarin ada Mbak Novi ya. Itu sudah mungkin lebih bahas spesifik tentang konten etno-matematisnya secara teoritis lah mungkin. Karena memang beliau S3-nya sendiri ya itu memang khusus belajar tentang etno-matematis tersebut. Dan supervisor beliau memang Profesor Takuya Baba itu memang salah satu legendnya lah untuk di Asia. target masa etno-matematis ini lebih cepatnya ya value in matematis atau culture in matematis. Jadi dia lebih expert sebenarnya untuk ngomongin masa etno-matematis dari sisi konten. Kalau saya pribadi lebih kepada praktisi ya karena memang saya belajar etno sendiri lebih ke otodidak ya tidak khusus kuliah belajar tentang hal tersebut. Ini salah satu produk yang saya pernah hasilkan bersama anak bimia saya Irma Rizdianti. Jadi ini di buku etno-matematis ini saya sendiri dan si Irma ini kita coba mengeksplorasi beberapa budaya-budaya mungkin masih levelnya itu Jawa ya. Jadi exploration of the Japanese culture. Di situ kita coba mengeksplorasi dan kita bukukan menjadi sebuah buku yang cukup tebal. Banyak hal yang kita bisa sharingkan di situ. Nah dan ini foto saya bersama supervisor saya namanya Profesor Julkardi dan beliulah yang banyak menginspirasi saya memperkenalkan saya tentang indahnya dunia pembelajaran matematika khususnya tentang realistik matematik edukasi. Jadi saya senang menampilkan foto beliau di setiap paparan-paparan saya karena beliau yang sangat menginspirasi saya dalam belajar ini. Tadi mungkin kalau misalnya Mbak Dewi baca profil saya kan saya satunya itu di matematika murni ya di matematik semurni itu di Universitas Gejah Mada namun ketika saya S2 S3 itu saya pindah ke matematik edukasi karena memang ya seharusnya beliau yang menginspirasi saya. Empat konten ini ya yang akan kita bahas selama mungkin ya satu jam lah ya akan sharing. Dan mudah-mudahan ini bisa kita bisa lebih intens untuk tanya jawab sama teman-teman semuanya. Oke kita masuk poin pertama terkait realistic mathematics education and ethnomathematics. Apa kedua hal tersebut? Nah ini saya mungkin cerita secara general lecture-nya aja bahwasannya RMA itu sendiri penemunya atau yang memperkenalkan pertama kali atau inventernya atau foundernya adalah si Hans Frudental. Dan salah satu filosofi dia sangat terkenal adalah dia mengatakan yang matematik is human activity. Yang matematik itu sebuah aktivitas manusia dan therefore it must be connected to reality, stay close to children and be relevant to society, to be of a social value. Jadi ini statement Hans yang paling fenomenal lah termasuk bagaimana dia mengkonstruksi si realistic mathematics education tersebut. Beliau lahir di 17 September 1905 sampai Oktober 1990 dan belum sempat bertemu lah sama beliau lah karena beliau sudah meninggal di tahun 1990 dan legasinya luar biasa. Relasi mathematics education itu sendiri sampai-sampai pada tahun 2016 kemarin di Hamburg itu di acara IJME itu sampai ada satu lecture khusus itu bercerita tentang beliau gitu bagaimana si realistic mathematics education itu ditemukan atau didesain oleh beliau. Ini penemunya gitu si RMA tersebut. Yang kedua adalah Ambrosio. Di Ambrosio ini kalau teman-teman ngomongin masalah matematik pasti tidak lain dan tidak bukan atau pastilah tidak asing dengan nama beliau. Si Ambrosio ini baru meninggal beberapa bulan lalu di awal tahun 2021, 12 Mei tahun 2021. Beliau lahir tahun 1932 jadi sekitar lapan puluhan tahun lah usia beliau ketika itu. Beliau mengatakan ya etno-matematik is the study of the relationship between matematik and culture. Itu kata beliau. Jadi hubungan antara matematika dan budaya. It's often associated with cultures without written expression. Ini quote yang sangat terkenal dari beliau. Dan beliau salah satu, eh founder-nya lah. Kalau ngomong etno pasti identik dengan beliau, si uberatan da Ambrosio ini sendiri. Dan saya pribadi dengan Ambrosio ada kedekatan sedikit ya karena memang di awal tahun 2020 sampai dengan akhir 2020 tuh saya intens berdiskusi dengan beliau. Walaupun via email kita saling bertukar email dan targetnya awalnya tahun 2021 kemarin mau bertemu di Brazil, di University of Sao Paulo. Kebetulan kita punya next project sama beliau, namun ya tidak tahu ya usianya kita tidak pernah tahu. Ketika tanggal 13 Mei atau 12 Mei malam tuh saya dapat info di asosiasi bahwasannya Ambrosio meninggal tuh waduh luar biasa itu. Apa namanya, ya kehilangan lah para peneliti etno itu pada kehilangan karena memang ya beliau sangat concern dan legacy buat kita adalah ya etno matematika itu sendiri. Saya akan cerita panjang bagaimana kita mengeksplorasi atau mengkombine kedua hal tersebut. Itu kira-kira tokoh dari dua item yang akan saya bahas pada diskusi malam hari ini. Jadi, realistik matematik edukasinya sendiri nanti kenapa itu harus penting dan bagaimana sisi etno tersebut. Kalau teman-teman pengen baca lebih detailnya ya tinggal buka Google Scholar ketika kata realistik matematik edukasinya pasti akan banyak literatur yang akan teman-teman temukan. Oke, di poin kedua ini kita akan berbicara tentang ya ketika budaya menginspirasi matematiknya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ini kira-kira wujud budaya yang saya coba ambil dari Indonesia, dari dalam negeri, dan dari luar negeri. Di Indonesia itu ini salah satu tokoh yang concern di dalam bukunya antropologi ya tentang studi antropologi. Beliau mengatakan wujud budaya itu ada tiga hal. Yang pertama berupa ide gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Jadi berbentuk sesuatu yang tidak bisa disentuh dan tersemasa gitu. Yang kedua berupa aktivitas. Nah, aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ini wujud budaya yang kedua yang didefinisikan oleh beliau. Dan yang terakhir adalah benda-benda hasil karya manusia. Jadi pertama berupa ide saja, yang kedua berupa aktivitas, yang ketiga adalah benda-bendanya. Ini kira-kira wujud budaya menurut beliau. Ini versi dari salah satu antropolog yang dari Indonesia yang sangat terkenal. Yang kedua saya coba kombinasi bagaimana definisi si Ambrosio dan si Rosa ini mahasiswanya kayaknya. Atau juniornya gitu. Sebenarnya ada satu lagi, ada Milton Rosa sama Daniel Kledore. Yang memang tiga orang ini yang sangat concern ketika Ambrosio meninggal. Rosa dan Aure ini yang, Milton Rosa dan Daniel Kledore ini yang meneruskan legasi tersebut. Yang fokus di etno-matematik. Nah, mereka ini mendapatkan wujud budaya itu ada dua. Jadi dipartisi menjadi dua saja. Pertama dalam bentuk artefak. Artefak itu adalah benda budaya, khususnya benda-benda material dan teknologi yang dicertakan oleh anggota kelompok budaya tersebut. Jadi artefak itu ya kelihatan bentuknya, wujudnya gitu ya. Itu dikatakan artefak wujud budayanya. Yang kedua dia bilang mentifak gitu. Jadi ada dua, ada artefak, ada mentifak. Nah, kalau mentifak ini merujuk pada gagasan, nilai, kepercayaan yang dianud bersama seperti agama, bahasa, ada matematika bentuk pengetahuan, sains, sudut pandang, hukum, dan pengetahuan. Jadi kalau kita melihat hubungan dari kedua hal tersebut, yang versi pertama dari Indonesia dan yang sekarang versi Ambrosio itu sebenarnya versi Ambrosio itu kayak dikombain ya. Jadi yang tadi poin pertama dan kedua, masalah ide sama aktivitas, itu dikategorikan sebagai mentifak yang bendanya tadi masuk kategori artefak. Jadi kira-kira begitu gambarnya. Walaupun dari sini kita melihat mungkin tidak ada, mereka tidak pernah berhubungan ya, atau mungkin tidak pernah berdiskusi dan seterusnya. Tapi ide dasarnya hampir sama. Jadi wujud budaya itu secara umum ya dalam wujud benda, dan wujud yang tidak berbenda. Yang tidak berbenda ini bisa berbentuk ide, nilai-nilai, norma, dan bentuk sebuah aktivitas. Itu kira-kira gambaran besarnya. Dan bagaimana hubungannya dengan kita, yang para pendidik matematika ini, bagaimana kita mengkonstruksi hal tersebut. Maka di sini saya coba mengkombain tadi bagaimana si pandangan si Hans Fudental sendiri sama si Ambrosio yang ketika coba dikaji lebih mendalam, ternyata tampak sejalan gitu. Bagaimana mereka berdua memandang matematika itu sendiri. Jadi bagaimana prosedurnya, di sini saya melihat Hans Fudental itu seperti yang tadi saya katakan, dia mengatakan matematika itu diproles dari pengalaman akal sehat manusia dalam menanggapi fenomena dan permasalahan dalam realitas kehidupan manusia. Nah ini yang statement dari Hans Fudental. Jadi dia memandang matematika dari pengalaman, matematika as human activity katanya beliau tadi ya. Nah dari situ kita lihat bahwasannya di dunia ini, itu kan ada banyak ya kelompok-kelompok manusia, ada kelompok manusia dari Sumatera Barat misalnya, manusia dari Sumatera Utara misalnya, belum lagi yang di luar negeri, lebih banyak lagi kelompok-kelompok manusia tersebut. Dan kita katanya bersama, manusia di bunga buku ini tumbuh dan berkembang di tempatnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing yang pasti berbeda-beda ya. Yang mana akal sehat mereka dalam mengembangkan ide, tindakan, teknik, cara mereka. Sebenarnya dalam realitas tersebut kan pasti berbeda-beda kan ya. Dan itu menjadi suatu pola dalam mengembangkan budaya mereka sendiri. Yang itunya nantinya ketika di organisir, atau bahasa saya dimatematisasi, menjadi ilmu pengetahuan gitu. Salah satunya ya tadi matematika itu sendiri. Nah di sini kalau dilihat di sisi lain, dari sisi antropologi, kalau kita lihat, saya coba dari sisi yang kanan ya, antropologi budaya, di situ budaya itu didefinisikan sebagai hasil akal sehat, dan budi manusia berupa ide, tindakan, dan cara yang dikembangkan oleh sekelompok orang, dan diwariskan secara turun-temurun dalam upaya mengatasi atau menanggapi kesulitan atau permasalahan dalam realitas kehidupan manusia. Ini kira-kira antropologi dari budaya. Nah kalau ini dikombain, digabungkan, maka akan dapat disimpulkan bahwasannya matematika itu diperoleh dari budaya gitu. Karena segala hasil akal sehat dan pikiran dalam menanggapi realitas kehidupan disebut sebagai budaya gitu. Nah itu coba kita ambil benang-benang dari kedua sebuah tersebut. Yang bagian kanan itu adalah sebuah pandangnya si Ambrose itu sendiri. Nah kalau di breakdown ke bawah lagi, maka kita bisa melihat jika manusia diperoleh dari budaya, dan budaya di dunia ini ada banyak, maka ada banyak sistem dong pengetahuan matematika dunia ini yang mungkin berbeda-beda gitu. Ya enggak, jadi mungkin di Sumatera Barat memandang suatu budaya itu ada konten matematika yang berbeda dengan ketika orang di Sumatera Utara misalnya atau dengan yang di Jawa mungkin berbeda karena memang perkembangan pemikiran masing-masing kelompok budaya itu ya berbeda-beda di situ gitu. Dan dari sini, si Ambrose itu mengatakan ya sistem pengetahuan matematika yang berbeda-beda itu yang tadi based on budaya tadi, culture tadi, Nah sama Ambrose itu, itu dibilang, dikatakan sebagai etno-matematik gitu. Nah ini kira-kira jalan ceritanya bagaimana kita mengkombinkan kelompok sebut. Ini saya lihat Mbak Dewi ada yang raise hand ya. Itu gimana ya? Mau ditanggapi dulu atau saya lanjut dulu? Tadi saya lihat ada beberapa yang raise hand, raise hand. kelihatan ya. Memang partisipan itu bisa berkomunikasi langsung dengan kita atau harus via hostnya atau bagaimana? Saya kurang mengerti ini aturan mainnya nih. Tadi saya lihat peserta itu ada yang tadi, Danik apa siapa tadi ya? Beberapa kali muncul-muncul gitu raise hand gitu. Atau bagaimana? Terus hilang lagi. Terus hilang lagi? Hilang lagi. Aduh, langsung menghilang. Coba coba mungkin ya Pak. Oh iya, iya, iya. Lempar batu sembunyi tangan ya. Tak mau coba aktif nggak ya? Oke, oke, oke. Kita, kita apa namanya, kita lanjutkan dulu mungkin ya. Oke. Oke, siap. Dari sini, ini pandangan ya yang coba dikombain ya dari kedua pandangan tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan si matematika itu sendiri sebagai human activity, sebagai aktivitas manusia dengan matematika itu sebagai aktivitas budaya. Nah, di sini saya coba di-managerkan. Saya melihat bahwasannya, ya seperti saya definisikan di awal tadi, salah satu pandangan si prudental yang sangat fenomenal ya matematika as human activity. Jadi, matematika sebagai aktivitas manusia itu sendiri. Nah, di sini, kata si Hans, matematika sebagai aktivitas manusia itu berupa aktivitas memecahkan masalah kah, mencari masalah kah, dan juga mengorganisir ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan akal sehat manusia itu sendiri sebagai bagian dari budaya tersebut. Selanjutnya, di antropologi budaya, budaya adalah hasil akal sehat, dan budi manusia berupa ide, tindakan, dan karya, dan cara yang dikembangkan oleh sekelompok orang, dan diwariskan secara turun-temurun dalam upaya mengatasi atau menanggapi kesulitan atau permasalahan dalam realitas kehidupan manusia. Jadi, antropolog memandang budaya seperti itu, dan si Hans tadi memandang matematika sebagai matematika tersebut. Dan di sini, di jembatan ini, bahwasannya aktivitas tersebut dalam memecahkan masalah, mencari masalah, dan juga mengorganisir, menjadi ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan akal sehat adalah budaya. Ini kombinasi dari ketiganya. Dan di sinilah baru muncul matematika sebagai aktivitas budaya. Jadi, pergerakannya kita mau bercerita matematika sebagai aktivitas manusia dan aktivitas sebagai aktivitas budaya, hubungannya kira-kira seperti ini. Ini kira-kira rangkuman yang saya lihat dari dua pandangan besar ini. Kenapa saya konsen kepada dua tokoh besar ini yang mengkonsumsi matematika dari sudut pandang yang mereka punya. Itu kira-kira gambaran besarnya. Dan untuk hal tersebut, saya pribadi kemarin, Alhamdulillah, November 2021 kemarin, akhir tahun kemarin, di East Game Newsletter. Jadi, di asosiasi internasional itu, kita punya asosiasi namanya International Study Group on Ethnomathematics. Dan mereka setahun, setahun saya, dua kali kayaknya. Itu mengeluarkan newsletter. Dan Alhamdulillah, kemarin di volume 19 nomor 2, tulisan saya diterbitkan di sana. Dari cuman empat paper yang approval di sana, dari seluruh peneliti di seluruh dunia, Alhamdulillah, satu-satunya dari Indonesia, tulisan saya. Situ tema yang saya angkat itu ini, When Culture Meets Mathematics. Ketika budaya ketemu sama matematika, sebagaimana yang saya sampaikan ini. As starting point in learning matematik. Jadi, sebagai titik awal dalam pembelajaran matematika. Jadi, ide tadi yang saya buat gambaran besarnya itu, saya coba tuangkan dalam tulisan karya ilmiah. Dan saya coba kirimkan di sini. Kebetulan di sini kemarin, si Milton Rosa, editernya. Yang tadi saya cerita ya. Jadi, ada Ambrosio. Baru beliau meninggal. Dan legisinya saya rasa diteruskan oleh si Milton Rosa sama Daniel Kolekori. Nanti kalau teman-teman pengen baca tulisan ini, ini ada linknya. Tinggal diklik aja. Bisa langsung di-download. Papernya. Kalau jika pengen baca lebih jauh tentang ide bagaimana saya coba memarigerkan si budaya ini ketika aku mau dengan matematika. Oke. Selanjutnya, kita masuk poin berikutnya. Kalau begitu, apa sih yang harus dilakukan oleh guru? Ketika sudah tahu itu matematik, terus so what? Apa yang kami harus lakukan dalam pembelajaran di kelas itu mau dibuat seperti apa? Saya coba merakumnya menjadi tiga poin penting. Yang pertama, guru itu mulailah coba mengobservasi atau mewawancarai atau juga memanfaatkan budaya yang ada dalam masyarakat di sekitar kita. Misalnya, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ke derain dulu yang di sekitar kita aja. Dan coba diintegrasikan dalam rancangan pembelajaran yang mau disusun. Misalnya teman-teman, guru kan biasa buat RPP atau RPS. Apalagi sekarang kalau yang SD itu tematik gitu misalnya, ada materi tematik gitu. Nah cobalah konten materi nanti pembelajaran itu ada unsur budayanya gitu. Saya rasa menarik gitu. Tapi sebelum ke sana, ya teman-teman harus melakukan tadi observasi dulu. Nanti mewawancarain tokoh-tokoh yang mungkin lebih paham tentang budaya tersebut. Dan akhirnya mengintegrasikan dengan pembelajaran yang disusun. Setelah dapat, baru mulailah memetakan, memvisualisasikan, dan mengintegrasikan pembelajaran matematika berbahas budaya tersebut. Caranya apa? Mulai penyelidikan, ada pengguna strategi institusional yang tepat. Misalnya ya, apakah pakai nanti digital media atau nanti bisa juga pakai apa namanya, langsung nanti dibawa ke kelas misalnya konten apa, objek-objek yang dipakai dan lain sebagainya. Jadi di sini baru mulai kita kembangkan lembar kerjanya. Dan terakhir, baru melakukan pencermatan secara mendalam yang disesuaikan dengan kurikulum pembelajaran matematika. Ya, kita katakan bersama kan di Indonesia ini kan ya semua harus ke kurikulum, ya harus sesuai dengan kurikulum gitu misalnya. Jadi nanti akan coba dibawakan ke sana nantinya jadinya. Dan tidak boleh terlepas dari hal itu juga ya. Jadi harapannya nanti apa namanya, ya harus terintegrasi lah atau sejalan lah dengan kurikulum yang ada di sekarang ini. Ini kira-kira gambaran besar yang guru harus siapkan. Oke, sebelum masuk ke dua topik materi berikutnya, ini saya lihat ini ada Q&A-nya, ada juga chat-nya. Gimana nih, Mbak Dewi? kita coba... Bapak mau tangkapi dulu atau lanjut dulu di mana? Bapak pilih, pilih yang mana. Mau dilanjutkan, mau jawab pertanyaan dulu. Oke, kita jawab dulu pertanyaan mungkin ya. Biar menarik. Kenapa ada tidur nanti nih? Soalnya saya nggak melihat wajah-wajahnya nih di sisi apa namanya apa namanya istilahnya nih ya di bagian ini saya juga kayak Bu Chandra, ini Sri Delvia, terus Mbak Risanya juga pada off camera semua ini. Jadi nggak tahu nih. Jangan-jangan cuma kita berdua nih Bu Dewi yang hadir, lainnya tertidur atau sudah malam juga. Jadi harus dipanggil-panggil nih. Silahkan Bu. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama dari Claudius Kinsei beratam bagaimana menyampaikan seterusnya ini saya setuju bahwa matematika adalah hasil dari suatu budaya tapi bagaimana langkah awal penerapan pembelajaran matematika berdasarkan budaya di sekolah. Itu pertanyaan pertama. Terima kasih banyak nih Mas atau Mbaknya Claudius Kinsei kira-kira Mbak atau Mas ini Mbak Dewi? Kayaknya Mbak-Mbak ya? Merah juga nggak aktif. Saya nggak tahu tadi Mbak. Oke. Ya jadi kalau saya melihat ini ya langkah pertama yang lakukan oleh gurus Mas, kata beliau Pak. Mas. Mas, oh iya. Mas Claudius. Mas Claudius. Kalau saya lihat dari yang pertanyaan ini ya poin pertama yang Mas Claudius lakukan adalah apa namanya oh ini Ibu Chandra balas juga maaf Pak Ruli nggak bisa on camera karena sedang urus kecil loh. Siap Ibu Chandra siap-siap Ibu. Terus pertama cobalah Mas Claudius bacalah beberapa artikel-artikel atau hasil-hasil riset terkait dengan bagaimana implementasi konten budaya yang ada di Indonesia di Indonesia dalam kelas. Itu sudah banyak gitu. Atau ketikannya nama saya Ruli Caritas gitu. Ada beberapa tulisan saya yang membahas hal tersebut. Tapi nanti di materi keempat yang nanti di saya itu saya akan coba ajarkan step-stepnya strukturnya. Nanti mungkin semoga Mas Claudius bisa sampai akhir ya di sini. Jadi saya akan kasih salah satu contoh. Salah satu contoh nanti dari contoh yang saya buat mudah-mudah nanti Mas Claudius bisa terinspirasi lah. Terinspirasi untuk membuat hal yang sama di daerahnya. Di Batam itu apa ya? Ada budaya apa ya? Yang kira-kira bisa coba saya sambil buka ya. Sebentar. Saya coba sambil buka. saya bisa kalau nyari tulisan-tulisan itu di Google Schooler ya. Schooler.google.com Etnomatematika Batam misalnya. Ada nggak? Etnomatematika di Batam. Peluang berbasis... Oh, ada yang Kepulauan Riau. Tapi dekat-dekat ya Batam sama Riau ya? Analis Kebutuhan Modul Matematika berbasis budaya Melayu. Melayu kan? Di Batam itu ada Melayu. Jadi ini ada tulisan nih dari Afia Rosa di Atomatematika di Batam. Coba saya mungkin lebih spesifik ya. Etnomatika budaya Batam misalnya. Karifan lokal budaya banyak kan lebih ke budaya Melayu Riau. Tidak spesifik Batam. Tapi mungkin ketika dibaca lebih mendalam saya rasa adalah beberapa item yang mungkin yang bisa di angkat. Seperti ini. Waukite Corak Ragi of Tenun Melayu Corak Ragi. Jadi mungkin ada pola apa ya? Pola Corak Ragi yang bisa di eksplor. Biasanya sih nggak jauh kalau batik atau corak itu biasanya nggak lepas dari pembelajaran apa namanya trigonometri biasanya transformasi geometri atau apa namanya bentuk bangun datar bangun ruang biasanya sih sekitar tapi nanti itu contoh sederhana nanti Mas Claudius nanti bisa coba dicari tapi nanti bagaimana prosedur tahapan untuk menjadi sebuah implementasi dalam kelas saya akan coba dijelaskan pada slide saya yang keempat. Gitu kira-kira. Oke ada lagi Mbak pertanyaannya Pak Ruli masih ada nih pertanyaan kedua Pak Ruli dari BNI Jakarta izin bertanya untuk Pak Ruli pertanyaan ada dua pertanyaan pertama apakah etnomatematika ini di era abad 18 dan 19 yang menjadi dasar dari ilmu astronomia karena kaitannya dengan budaya manusia kedua di era modern etnomatematika banyak nantinya akan diaplikasikan kemana ya Oke terima kasih banyak Bu ini atas pertanyaannya ini berat nih pertanyaannya yang pertama astronomi abad 18-19 ini saya sendiri tidak tahu Bu dengan jawabannya gitu karena saya tidak mengkaji sampai sejauh itu ya dan dasar berpijaknya juga intinya saya belum pernah belum pernah tahu lah terkait yang nomor satu gak ada bayangan juga jawabannya seperti apa untuk nomor dua ini mungkin saya bisa sedikit cerita nah di era modern seperti sekarang ini kita katanya bersama anak-anak didik kita itu sudah jauh ya dari budaya masyarakat gitu ya maksudnya kayak zaman saya dulu masih anak-anak masih seneng permainan tradisional ya kayak main engklek main guli main gunduk atau main patok lele atau bahasa disini apa ya biasanya main apa apa namanya main kelereng main guli main gunduk main bentik bentik kalau di jawa kalau di kita disana main patok lele nah itu masuka gitu tapi kalau anak-anak sekarang tidak sudah pakai gadget semua ya sekarang lebih seneng main PUBG atau mobile legend gitu ya dan kawan-kawannya jadi udah hilang udah lama-kelamaan jadi mereka juga tidak mengenal permainan-permainan seperti itu gitu makin-makin main kesini nah kita ini cobalah bagaimana mengajarkan apa misalnya tetap mempertahankan budaya tersebut di kelas gitu buat anak-anak gitu tapi saya rasa ketika itu langsung diajarkan gitu ya mereka juga ya buat apa saya belajar ini gitu ya tapi ketika mungkin kita bisa mengkombinasikan dengan dengan pembelajar matematika gitu dan apa namanya aktivitas belajar matematika itu kan juga apa ya mengerikan ya katanya matematika itu ya sesuatu yang abstrak sekali gitu kita ngajar matematika itu muridnya sudah ketakutan duluan gitu ya mungkin karena dalam cara mengajarnya itu ya kita langsung bermain di level yang abstraksi gitu tapi di sisi lain ketika mungkin kita bisa mengkombin kedua hal tersebut saya rasa akan ada ketertarikan dari anak-anak untuk mau belajar matematika gitu yang dimana beberapa hasil menunjukkan ketika belajar di apa namanya diawali dengan permainan itu anak-anak lebih tertarik nah masalahnya permainannya permainan seperti apa gitu nah ketika permainannya kita angkat dari permainan permainan tradisional jadinya kan dapat dua kombo nih kombo pertama anak jadi suka belajar matematika kombo kedua kita bisa menanamkan nilai-nilai gitu kepada anak-anak tersebut gitu dalam belajar matematika nanti detail simulasinya atau bagaimana sih wujudnya gitu jangan kok kayak Pak Roli cerita kayak di di awang-awang gitu nanti saya akan kasih contohnya di salah satu di selain nanti di selain keempat itu hasil riset saya dan mas Yobimingan saya saya akan tunjukkan bagaimana konstruksi hal tersebut itu kira-kira Bu Dewi ini tadi ada dua yang angkat tangan dari tadi ya itu mungkin pengen nanya secara langsung atau bagaimana ada Khoiru Naim ya ya Pak ada yang resen Pak Khoiru Naim baik Pak Khoiru Pak Khoiru Naim kita Ibu Mbak Ibu Dewi saya Khoir ya terima kasih Assalamualaikum Pak Roli dan Ibu Dewi terima kasih atas waktunya perkenalkan saya Ibu Khoiru dari SMA Negeri 105 Jakarta iya Bu ya saya tertarik banget nih Pak dengan tema yang malam ini Bapak bawakan Alhamdulillah ya Alhamdulillah ilmu baru buat saya nah Pak terkait dengan pembelajaran kita saat ini dimana kita dihadapkan pada berbagai macam isu yang sedang berkembang ya Pak ya terutama pembelajaran pada saat pandemi ini ada istilah lost learning kemudian kita juga langsung dihadapkan dengan kurikulum prototipe gitu ya Pak ya dimana pada kurikulum prototipe ini pembelajaran berpusat pada siswa dengan berbasis proyek dan dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain jadi intinya kita dihadapkan dengan banyak tuntutan nih Pak nah terkait dengan etnomatika ini saya melihat ada tiga poin di sini yang Bapak berikan poin 1 2 3 nah Pak terkait dengan lost learning yang sedang kita hadapi ini Pak bagaimana sih yang harus kita lakukan terutama saya mengaca pada kondisi Jakarta pada saat ini yang kita hadapi pembelajaran saat ini di Jakarta itu blended learning dua minggu masuk ada guru yang kena kita tidak bisa lagi PTM PJJ lagi dan seterusnya berulang-ulang seperti itu dengan kondisi lost learning yang benar-benar di depan mata kalau kita kaitkan dengan budaya di Jakarta Jakarta kan multikultural ya Pak ya multikultural banyak sekali suku-suku yang ada di Jakarta jadi mungkin kita bawa kerana asli Jakarta mungkin Betawi disitu ada budaya-budaya yang bisa kita kaitkan dengan etnomatika nah Pak yang menjadi permasalahan kami di Jakarta saat ini ini Pak lost learning terjadi kemudian anak mengalami penurunan terutama untuk literasi numerasinya jadi mereka lebih tertarik dengan fenomena di sosial media bukan lagi budaya Indonesia tapi semacam bagaimana cara menghasilkan uang dalam waktu cepat trading seperti itu yang sering mereka lakukan jadi kami pun guru dihadapkan pada pola pikir anak sehingga kita kesulitan untuk membawa mereka belajar dengan sesungguhnya apalagi kalau kita membawa mereka ke dalam budaya etnomatika ini ya Pak ya saya disini tertarik nih sebenarnya dengan etnomatika ini ada semacam terlintas dalam pikiran saya untuk menerapkan di sekolah saya tapi harus mulai dari mana dengan kondisi yang ada saat ini mungkin pencerahan dari Bapak bisa membawa ide-ide baru bagi saya terima kasih Pak Ruli sama-sama Bu ini pertanyaannya berat yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya ini saya pribadi Bu saya juga seorang dosen loss learning ini bukan hanya dihadapi di level siswa saja di level universitas juga seperti itu saya pribadi juga belum bisa move on karena saya biasa ngajar apalagi matematika bawa spidol di depan papan tulis biasa kita bercerita dan seterusnya ketika online gini mungkin sama seperti hal ini kita ngajar seperti berbicara sama nama karena semuanya pada off camera namanya saja yang kelihatan ketika kita panggil gak respon kita berbicara ada yang tidak nanya gak ada yang nanya saya panggil satu satu gak respon seperti ngomong sendiri bagaimana bisa dapat apa yang kita sampaikan jangan-jangan pada tidur semua dan saya juga beberapa kali melakukan studi kasus jadi setelah kuliah saya sudah selesai terus sengaja zoomnya kan punya saya itu tidak saya offkan sampai sejam ke depan ada beberapa yang gak keluar-keluar jangan-jangan ini ketiduran atau gimana kok gak keluar-keluar yang lain kasih apa assalamualaikum waalaikumsalam pada keluar-keluar semua live-live saya sengaja saya tungguin ada beberapa yang gak keluar-keluar kadang lucu juga hal seperti itu saya juga merasakan belum bisa dan untuk solusinya sendiri saya juga belum mendapatkan tapi kalau terkait dengan etno-matematis ini mungkin saya ada sedikit apa ya sedikit cerita gitu dalam artian gini beberapa waktu yang lalu dari apa namanya dirgen GTK kalau saya tidak salah itu terkait numerasi mungkin Bu Hoirul juga mungkin tahu jadi yang tentang numerasi kerjasama-sama city maps dari Frankfurt Jerman salah satu orang Indonesia yang pop di sana itu Mas Adi Mas Adi jadi dengan city maps itu saya juga ini kayaknya menarik ini maksudnya kita tidak harus tidak harus apa ya tidak harus keluar gitu tapi bisa juga apa namanya ya bermain dengan aplikasi tersebut gitu dan itu sekarang lagi dikembangkan dan kemarin kita sudah melatih berapa ratus guru mungkin ya karena sampai ada 4 batch itu saya bolak-balik Jakarta Bogor Jogja karena setiap minggu itu sesinya pindah-pindah itu kita melatih guru-guru pertama mencari konteks etno-matematikanya nah nanti ketika mereka balik ke kotanya masing-masing nanti konteks etnonya itu misalnya ada satu wilayah yang memiliki beberapa titik lokasi yang memiliki budaya-budaya tertentu tapi lebih banyak sih fokusnya ke yang tadi yang artefak tadi mentifak ada sih tapi beberapa dan disitu mereka buat titik-titik poin terus nanti setiap tempat itu ada kasus yang akan mereka selesaikan dan itu berbasis aplikasi yang namanya mad city maps itu nanti mungkin ini masih mungkin adugan saya coba ibu buka ya mad city maps coba nanti dieksplorasi di sana jadi itu saya melihat sih ya make sense gitu ketika etno di combine dalam bentuk aplikasi dan nanti mereka anak-anak bisa eksplorasi mungkin ketika masa pandemi seperti sekarang ini mereka tetap bisa bermain tanda kutip bermain dengan titik-titik poin yang mereka sukai di mana itu dan mereka tetap belajar ada material di sana nah kalau di luar negeri konten di city maps itu kan seluruh dunia ada ya luar negeri itu kebanyakan masih di level apa ya ya tempat-tempat tertentu wilayah objek wisata yang ada di mancanegara itu namun masih sedikit yang 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 mengeksplor budayanya dan kita kan Indonesia kan kayak akan budaya jadi menarik sekali ketika guru-guru tersebut kembali ke daerah masing-masing mereka coba mengobservasi mewawancarai mengeksplorasi titik-titik tertentu terus sampai itu mereka karena mereka sudah jadi pakai city maps itu mereka buat titik poin tersebut dan dikasih case-case tertentu di masing-masing titik poin tersebut nanti dia upload di aplikasinya nanti siswanya tinggal dikasih kode aja tinggal masuk ke city mapsnya terus login nanti ada kode yang guru itu berikan kepada siswa tersebut nanti saya bisa eksplorasi mungkin itu sedikit yang bisa saya sharingkan melihat kondisi yang seperti sekarang ini coba dieksplorasi di situ itu kira-kira mbak Dewi ya baik pak terima kasih baik Pak Ruli ini masih ada dari guru yang bertanya oke apa kita lanjut dulu kita jawab pertanyaan ini dulu ya oke satu lagi deh satu lagi satu lagi ya ini pertanyaan dari ibu atau bapak ya selama ini ekno matematika ini budaya yang diambil itu berupa apa saja apakah masakan tradisional apakah bangunan adat apakah sari adat maaf saya masih ragu mau kejelasan terus bagaimana memasukkan matematikanya saya dari Padang oke mantap nih pertanyaannya nih semuanya bisa jadi bahasa sederhananya adalah kita mengajikan matematika berbasis budaya itu kira-kira apa namanya sederhananya definisi sederhananya dan kita tinggal melihat dari konteks jadi gini ceritanya ibu misalnya ibu melihat bangunan adat gitu atau tari adat gitu atau ada masakan ketika ibu melihat itu ini ada konten matematisnya enggak gitu ya ketika melihat itu ya bukan kita cari konten matematika baru cari mana budaya yang sesuai enggak tapi cara berpikirnya adalah ketika kita melihat budaya tersebut ada hal matematisnya enggak yang kita bisa lihat contoh misalnya kita melihat rumah gadang rumah gadang itu benar ya di Padang ya rumah gadang ya melihat rumah gadang misalnya nah kalau kita masuk pertama itu ini kalau saya salah tolong diluruskan ini juga Mbak Dewi kan juga dari Padang ya itu apa runcing-runcingnya itu juga ganjil ya apa genap ya 1, 2, 3 ganjil ganjil ya runcingnya itu ganjil terus kalau pas masuk pertama ke dalam itu ada kayak apa ya ukiran apanya gitu ya di pintu masuknya itu ya ya terus kaki-kakinya juga itu kan ada berapa ya kaki-kaki yang di bawahnya itu ya itu simetris kan ya simetris dan dan itu itu bisa bisa diangkat lah nanti apakah ke transformasi geometri nanti juga ada mungkin ada urutan bilangan dan lain sebagainya jadi kita melihat hal tersebut ada sense yang muncul gitu oh ini kayaknya bisa dibawa ke sini gitu namun tidak hanya sekedar itu saja gitu tapi nanti kita bisa bercerita kenapa sih ininya ada tujuh gitu ada ganjil kan pasti ada ceritanya kan ya ada latar belakangnya ya ada nilai historinya kan ya gitu ya terus kenapa ukirannya seperti ini gitu ada nilai historisnya juga ya jadi kedua hal itu kita kombinkan jadi ketika kita ngajar ke anak-anak itu unsur matematisnya ada tapi ada nilai namanya culture value istilahnya itu yang yang bisa kita tanamkan ke anak-anak tersebut gitu nah begitu kalau cuma hanya melihat itu saja selesai ya belum etno itu karena nilai budaya gak dapet gitu gitu itu kira-kira gambar nanti untuk contoh kasusnya nanti di slide saya dan yang terakhir akan saya paparkan step-stepnya sampai kita bisa implementasi dalam kelas itu kira-kira Mbak Deli tapi nanti bisa bisa minta bahan tayang Pak Rulini ya apanya Bu? bahan tayang Pak Rulina nanti boleh boleh iya karena Bapak Ibu Guru pasti butuh ini juga untuk mengulang-ulang kembali siap siap nanti akan saya coba share gak nanti prosedur gimana apakah saya coba kirim lewat oh bisa nih nanti saya kirim di chatnya ini aja teman-teman tinggal download nanti bisa materinya eh boleh begitu ini panitia dari Mbak Risa atau boleh langsung boleh materinya boleh saya kirimkan kan ya atau bagaimana iya akhir sesi aja bagusnya nanti Pak kenapa akhir sesi aja bagusnya nanti Pak apa saya suka nanti SOP nya harus dikirim ke tim Kasio nanti tim Kasio yang akan share atau boleh langsung saya share gitu nanti saya menyalahi kan tuan rumah ini kan teman-teman dari Kasio bukan oke saya lanjutkan dulu mungkin Bumi ya biar bisa nanti kita diskusi yang lagi oke selanjutnya poin keempat itu bagaimana melihat matematika dalam konteks budaya gitu nah sebelah kiri ini ada gambar apa namanya roda ya roda dari peranata mangsa ini salah satu riset saya yang publishnya awal tahun 2021 kayaknya disini ternyata di Jawa itu kita punya pola gitu punya pola yang ada ada hari-harinya ada mangsa K3 mangsa labu ada mangsa marang ini biasanya dipakai untuk ada petani kapan dia harus nanam padinya ada apa nelayan kapan dia harus berlayar jadi itu ada hitung-hitungannya dan disini kalau nanti teman-teman baca lebih detail itu nanti muncul matematika modeling nanti disitu ada model matematika apa model matematika ini menarik banget nanti salah satu contoh yang teman-teman bisa baca nanti kalau kalau lihat di tun saya ini salah satu tulisan saya yang bareng sama Ambrosio ketika nulisnya dipublikasikan ini contoh di Jawa itu ada salah satu batik namanya batik babon angrem batik babon angrem ini kalau teman-teman lihat motifnya itu sebelah kiri itu ketika diangkat di sebelah kanan dan kita kasih garis subuh Y di tengah-tengah itu kan terlihat ada pencerminan disitu kan dari sudut kiri dan sudut kanan ada proses pencerminan disitu itu dari sisi matematisnya ada transformasi geometri tapi di sisi lain ada nilai value di dalamnya apa nilai value-nya dan kalau misalnya saya lihat Mbak Dewi pakai batik ternyata batiknya itu motifnya babon angrem saya langsung bisa berpikir berarti Mbak Dewi lagi hamil ini pasti karena di Jawa itu orang hamil yang pakai batik ini karena ada nilai filosofisnya yang mana untuk menuju bulanan untuk yang lagi hamil karena simbol dari love and patience dari seorang ibu kepada anaknya yang harapannya itu bisa jadi ada nilai-nilai filosofis yang dipakai dan hampir tidak mungkin laki-laki pakai motif batik seperti ini ya kan ada nilai-nilainya yang akan diinikan jadi tidak hanya belajar konsep transformasi geometri dalam hal ini reflection tapi di sisi lain juga ada nilai-nilai yang dibangun ini contoh salah satunya di sisi lain ini juga ada salah satu tulisan saya tentang bahasa matematis masyarakat Yogyakarta nah di dalam tulisan ini ini juga banyak sekali ternyata ketika kita mengajarkan konsep matematika apakah itu operasi bilangan atau belajar satuan atau nilai tempat place value itu kalau menggunakan bahasa-bahasa Jawa dalam hal ini itu anak-anak itu masih lebih cepat mengerti gitu ketimbang menggunakan bahasa yang bahasa matematika pada umumnya kayak setengah sepertiga gitu misalnya 25 tambah 25 atau 25 kali berapa tapi kalau pakai bahasanya bahasa tanda kutip bahasa matematis mereka itu malah lebih menarik gitu nah disini di artikel ini ada beberapa konten yang saya eksplorasi yang penyebutan bilangan luasan sudut volume satuan tak tentu dan penentuan satuan waktu jadi beberapa hal yang bisa di eksplorasi dan ini menjadi starting point atau titik awal dalam pembelajaran matematika menarik sekali kalau teman-teman nanti bisa melihat art tersebut nah ini contoh juga ini salah satu tulisan saya ketika saya S2 kemarin saya melihat ada permainan tradisional tepuk bergambar ya jadi ide awal ini ketika saya observasi ke sekolah gitu ya dan di kantin jadi saya suka tujajan di kantinnya anak SD karena biasanya makanannya enak-enak gitu ya dan murah memeriah gitu jadi ketika makan di kantinnya anak SD itu saya bilang anak-anak itu main gambar itu ya main tepuk bergambar itu sangat ahli sekali gitu kayak misalnya dia menang berapa hitungnya cepat gitu gambar saya tinggal berapa pakai tepekan itu ketika dia menang tiga orang cepat gitu ngitungnya gitu tapi ketika mereka di kelas gitu dengan belajar matematika yang langsung bersifat abstrak misalnya 5 tambah 5 misalnya atau 7 dikali 6 berapa itu mereka malah kebingungan ini kayak mana nih bentuknya gitu tapi dalam perhitungan ketika mereka bermain gambar itu itu cepat sekali gitu nah ternyata adanya salah dari konsepnya ini nah itu mungkin yang jadi latar belakangnya nah terus saya membangun ini jalur pembelajaran dalam bentuk iceberg gitu yang pertama mereka belajar di awalnya dengan bermain tepuk bergambar tersebut gitu ya di kelas terus naik ke level model of dalam bentuk apa namanya ilustrasi dalam lembar kerja siswanya terus naik ke model of ada namanya empty number line nanti mereka pakai bilangan lompat gitu dan akhirnya ketika operasi bilangan secara langsung berheal upslap itu mereka lebih bagus gitu jadi starting pointnya konsep yang ditanam adalah ya based on permainan tradisional tadi gitu itu menarik sekali oh jadi ya bisa kita kaitkan ke arah sana gitu ini contoh lainnya gitu nah terakhir mungkin konten materi dari saya adalah kebetulan saya selatu riset saya lebih ke desain riset selatu kajian fokus riset saya dan ini salah tulisan buku saya tentang desain riset itu tahun 2017 itu 2018 ini tulisannya Arthur Bakker dari University of Twain Utrecht University dan tahun 2019 saya sempat ketemu beliau di Belanda dan dapat buku beliau gitu ya menarik sekali dan ini yang saya gunakan dalam saya mengembangkan apa namanya si si Edno tadi dalam proses pembacaan di kelas jadi ya karena saya levelnya apa saya bekerjanya di perguruan tinggi maka ya ketika kita berbicara sesuatu itu ya based on riset gitu ada risetnya gitu tidak based on experience gitu tidak hanya pengalaman tapi ya di dalam tanda kutip ya dilegalkan atau di akademik untuk riset nah saya menggunakan tools ini desain riset ini sebagai saya mengeksplorasi atau mengembangkan si Edno ini tahapannya tadi yang saya bilang di awal teman-teman itu nah saya itu menemukan apa namanya dan tim lebih tepatnya bareng-bareng itu melihat bahwasannya ada yang menarik nih dari yang namanya wayang gitu atau dalam bahasa internasional pakai shadow puppet boneka bayangan ya wayang gitu ya nah ternyata dalam wayang itu selama ini dilihat baru apa namanya berhenti di level motif-motifnya saja gitu ada belajar geometri di sana namun ternyata saya melihat oh ini bisa nih untuk belajar himpunan gitu karena dalam teori himpunan itu definisi himpunan sendiri kan kumpulan apa namanya objek-objek dengan sifat atau karakteristik yang sama gitu dan itu bisa nanti di eksplorasi lebih jauh nanti ada himpunan bagian dan lain sebagainya nah disini saya melihat si wayang itu bisa mengarah ke sana maka tahapan pertama adalah saya mengeksplorasi gitu mengeksplorasi wayang tersebut gitu nah makanya tulisan pertama saya sebagai starting point awalnya adalah dan nanti mungkin teman-teman guru harus lakukan adalah jangan langsung mengajarkan budayanya di kelas tidak tapi kita eksplorasi dulu gitu apa saja yang bisa di eksplorasi gitu dalam hal ini saya melihat wayang ini dan cerita Mahabharata pastinya yang mengikutinya ya itu ternyata ada dua karakter di sana ada karakter baik dan karakter yang tidak baik gitu kan ya karakter baik ya para Pandawa 5 yang tidak baik ya Kurawa gitu jadi ada dua tokoh ini nah kalau teman-teman melihat kelompok dari masing-masing tokoh ini itu ternyata ada karakteristiknya gitu misalnya kelompok Pandawa itu yang baik tadi itu cenderung kepalanya tunduk ke bawah terus hiasan itu sedikit terus matanya itu sipit lah gitu apa namanya smooth lah gitu terus biasanya dia tersenyum gitu terus wajahnya itu jadi ada karakter-karakter tertentu yang itu dimiliki oleh kaum yang Pandawa gitu ketika Kurawa yang belum baik tadi itu cenderung hidungnya itu bulat gitu dan kepalanya mengandang ke atas gitu dan hiasan itu mewah gitu macam-macam gitu dan matanya belok gitu nah coba lihat karakteristik yang Kurawa itu hampir sama seperti itu berarti artinya apa ada karakter gitu yang bisa dikumpulkan dalam satu kesatuan gitu nanti itu himpunan X misalnya himpunan yang baik maka karakter begini-begini yang Y begini-begini yang baik lah misalnya korong Pandawa terus Pandawa ada siapa saja karakternya Kurawa ada siapa saja karakternya ada gak irisannya kalau mereka digabungkan jadi semesta semua karakter di jadi eksplorasi disitu dulu jadi tahapan pertama de-eksplorasi dulu dari budaya yang mau kita angkat gitu dan ketika semua kontennya sudah dapat maka tahapan kedua adalah ini kita mendesain suatu pembelajaran lintasan belajar himpunan tadi yang mana menggunakan apa namanya wayang tadi dan cerita Mahabharata ini kita desain sendiri nih kita desain sendiri lembar kerjanya lembar kerjanya ini ya seperti ini terus lihat ya full color ya menarik di bagian kanan itu ada wayangnya ada siswa nanti akan belajar apa saja gitu ini ada step-stepnya pertama mereka akan memahami konsep dari bilang apa himpunan semesta dan himpunan bagian baru memahaman tentang subset gitu dan terakhir baru tentang diagram fail diagram fail sama apa namanya formal dari himpunan tersebut jadi ini step-step pembelajarannya jadi ini baru kita desain dulu pertama kita eksplorasi konsepnya yang kedua dari konsep itu kita implementasikan oh ini loh tahapan pembelajarannya seperti ini jadi kita sudah publikasikan juga nah ketika ini kedua sudah mateng barulah kita implementasikan di kelas gitu nah ini baru implementasinya di kelas teman-teman lihat disini ketika coba di kelas dan kebetulan Alhamdulillah kemana sekolahnya kita boleh lakukan tapi tetap ya pakai prokes ya pakai masker jaraknya juga berbeda kita bawa wayang beneran jadi kita beli online pada saat itu wayang benerannya dan teman-teman bisa lihat di bagian kanan itu kita sudah siapkan bahan lembar kerja siswanya buku siswanya kita sudah siapkan dan di bagian paling kiri itu adalah miniatur dari wayangnya jadi karena kalau kita beli wayang asli semua untuk siswanya itu waduh tumpurlah nanti biayanya besar sekali ya jadi yang wayang aslinya untuk gurunya saja yang untuk nanti berbicara ketika anak-anak mahasiswa bersimulasi mereka menggunakan wayang yang apa namanya miniatur yang sudah kita desain jadi di tahapan pertama aktifitas pertama itu guru menceritakan cerita mahabarata gitu dan para lakon yang ada di dalamnya maksud lakon disini adalah para wayang-wayangnya seperti apa diceritakan dulu di awal cerita mahabaratanya baru aktifitas kedua teman-teman bisa lihat nih guru memperkenalkan karakteristik dari wayang pada cerita mahabarata tersebut gitu nah siswa sudah mulai nih melihat oh kan ada buku siswanya tuh yang memandu siswa dalam dalam tahapan-tahapannya seperti apa jadi sudah sudah disiapkan dan mereka sudah memiliki apa namanya miniatur wayangnya di masing-masing kelopoknya yang yang bereksplorasi tersebut nah aktivitas berikutnya ini teman-teman bisa lihat siswa mulai melakukan peletakan masing-masing wayang dalam layar kelir tersebut gitu teman-teman bisa lihat disini nyata karakter baik itu ditaruh di sebelah kanan yang karakter yang kurawa di sebelah kiri dan di tengah-tengah dikasih gunungan itu sebagai pemisah ya antara yang baik dan yang belum baik dan ini mereka eksplorasi sendiri gitu yang mana buku panduan tadi yang warna coklat tadi kekuning-kuningan tadi itu ada ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan jadi eksplorasinya yang ke arah sana dan aktivitas berikutnya mereka satu-satu ke depan kelas untuk mendata dalam tabel menghimpunan wayang dalam mahabarat itu mana-mana ya berdasarkan karakteristiknya gitu baru-baru nanti ini wayang aslinya setelah si gurunya bereksplorasi di situ dia akan lihat gitu oh yang ini yang yang baik yang ini yang belum baik kan wajahnya itu berbeda ya teman-teman bisa lihat sendiri dari masing-masing karakternya itu sudah sangat nah dari sini baru nanti masuk ke tahapan berikutnya ini kira-kira simulasi simulasi pembelajarannya dan terakhir ini penutupnya inilah apa namanya hasil karya anak-anak tersebut dalam pembelajaran di kelas gitu nah ini contoh satu contoh yang bisa saya sharekan ke teman-teman bagaimana step-stepnya ya dari awal pertama tadi mulai dari apa namanya kita mengeksplorasi siwayang tersebut yang kedua kita membuat learning trajectory-nya latihan belajarnya ketika dua-duanya sudah mateng baru yang terakhir baru implementasi di kelas gitu nah itu kira-kira gambarannya dan ini tiga produk yang saya dan tim hasilkan untuk dalam eksplorasi ini yang pengangkat tadi saya bilang desain itu sebagai tools yang saya pakai dalam mendesain pembelajarannya itu etno-interi yang hasil eksplorasinya dan yang sebelah kiri ini salah satu konkret dari tahapan awal eksplorasi sampai akhir yang saya jadikan tapi yang paling kiri itu full inggris bukanya dalam bahasa inggris kalau yang tengah sama yang kanan ini dalam bahasa inggris itu kira-kira gambaran dari saya untuk materi ini terima kasih saya sebagai dosen di magister peningin malam dika di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti materi akan saya share di chat ini begitu kira-kira saya kembalikan mbak Dewi baik terima kasih pak Ruli ini materinya yang sedang hit sekarang ya saya terakhir dengar tentang etno-matematika itu dan RMA dari Prof Ahmad Polzan oh iya betul Prof Fawzan Prof Fawzan ya beliau melihat Pak Ruli menyandingkan itu saya jadi ingat dengan Pak Ahmad Polzan beliau kan ini banget ya penelitian beliau di Belanda kan RMA betul beliau ya ya profesor saya kan di Indonesia ini ada empat RMA Prof Fawzan Prof Zulkardi tadi ada Prof Dian Armanto sama Prof Sato Hadi ya alhamdulillah deket-deket banget dengan semuanya selalu kenal baiklah sama beliau-beliau ini ingin belajar lagi kita kalau tersebut baik Pak Ruli ada raise hand dari Pak Roy kita aktifkan dulu mic Bu Risa bisa diaktifkan mic-nya Pak Roy Halo Pak Roy Silahkan Pak Roy memberikan pertanyaan kepada Pak Ruli atas materi yang sudah disampaikan Pak Ruli tadi Pak Roy Terima kasih mohon izin tadi saya sholat sebentar jadi terima kasih atas kesempatannya pada Pak Ruli yang baik banyak wawasa begini Pak Ruli saya pernah mendengar atau membaca bahwa matematik itu sebagai alat bantu untuk mempelajari bidang lain di luar matematik bisa sains sosial sains ataupun physical sains dan lain-lain misalnya misalnya saya ambil contoh misalkan di teknik sipil itu jelas syarat dengan pola pikir matematik syarat dengan ide matematik bahkan sistem matematika yang sudah relatif baku pun digunakan di sana tapi begitu gagasan itu muncul dari menjadi suatu karya tapi namanya bukan lagi matematik yang dibawa tapi ini karya orang teknik sipil matematiknya jadi tenggelam di ekonomi di kedokteran dan lain-lain sebagainya tidak jarang bahkan pasti menggunakan matematika tapi yang muncul bukan budaya matematiknya tapi inilah karya dari seorang engineering atau dan lain-lain sebagainya pertanyaan saya senang sebenarnya kalau misalnya hasil karya matematik ide gagasan sampai keimplementasi itu menjadi ada semacam pengakuan bahwa ini budaya matematik yang mengembangkan nah ini kira-kira bagaimana ini jadi kita upayanya jelas maksud saya pemikiran-pemikiran matematik itu sudah ada di mana-mana tapi yang nampak kepermukaan itu bukan budaya matematiknya tetapi sudah apa dari penerapan ilmu itu tadi bidang-bidangnya yang masing-masing sehingga matematik posisinya tetap sebagai alat bantu nah seperti itu begitu Pak Arudi kira-kira yang saya tanyakan dari pertanyaannya bagaimana kira-kira memunculkan budaya matematik secara eksplisit bisa diakui ini orang matematik terima kasih banyak mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Roy baik kita minta ke Pak Ruli dan tadi berat-berat semua nih pertanyaannya kan saya udah bilang dari awal guru-gurunya udah penasaran Pak Ruli masing-masing kelas berat semua nih sangat filosofis usia saya belum ngangkat tapi kan ilmunya masih lebih senior Pak Roy ketimbang saya yang sudah banyak makan asam garam bagaimana ya jadi ya memang orang-orang matematika itu low profile kayaknya Pak nggak suka ketenaran kayaknya Pak tapi menarik gini Pak sepengetahuan saya beberapa ilmuwan matematika yang saya apa namanya baca profilnya saya ikuti sepak terjang terutama yang bidang saya ya itu mereka itu Pak ketika dia belajar pendekutip sedikit ilmu lain itu langsung dapet Nobel loh Pak riset saya S1 tuh Black School Theorem tuh ya jadi Craig Nicholson itu riset saya itu orang matematika Pak orang matematika top orang matematika top lah gitu kan terus dia menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi Pak tentang bagaimana fluktuasi optional pricing harga saham itu kan Pak ya itu paper dia itu kalau saya tidak salah Pak ya itu nggak sampai dua halaman Pak cuma satu setengah halapan tentang game teori dapet Nobel Pak Nobel Fisica Nobel Fisica Nobel Fisica Nobel Ekonomi Pak dia dapet Nobel Ekonomi untuk temuan dia tentang Black School Theorem itu itu contoh pertama terus Bapak tau Mr. Bin Pak siapa yang tidak kenal beliau ya lucu-lucu beliau tuh orang matematika loh Pak iya Mr. Bin orang matematika dan kampus matematika top tuh saya lupa koknya kampus hebat lah gitu jadi ketika orang matematika belajar seni peran jadi orang top di bidangnya gitu belajar ekonomi dapet Nobel Pak dan banyak orang orang matematika itu yang tadi saya bilang karena memang tadi mungkin bahasa tadi apa namanya hanya sebagai tools kalau saya sih itu terlalu sedih banget ya kalimatnya kalau saya lebih kepada kita tuh punya basic knowledge Pak punya basic knowledge yang itu sangat powerful mungkin Pak Roy kita kayaknya mungkin agak sedikit sejaman ya pernah nonton film ini enggak Pak Golok Pembunuh Naga Pak siapa filmnya Golok Pembunuh Naga Pak yang yang apa namanya dia punya Pedang Langit sama Golok Pembunuh Naga itu kan si Wu Ji itu nama tokoh utama itu kan dia mempelajari ilmu namanya Sembilan Matahari kalau enggak salah ya jadi ilmu Sembilan Matahari itu kalau menurut saya itu kayak matematika gitu loh Pak karena dengan menguasai ilmu Sembilan Matahari itu dia untuk bidang lain itu gampang sekali dia belajarnya gitu kayak jurus apa yang terkenal itu ya jurus memindahkan langit yang katanya butuh waktu 20 tahun gitu kan dia hanya beberapa jam sudah menguasainya gitu terus ada jurus yang dia berantam sama dari apa ya dari Biksu Solinnya itu kan ya dengan jurus Cakarnaganya itu hanya dengan memandangnya saja dia sudah bisa karena apa dia sudah punya basic yang sangat kuat itu ya jurus Sembilan Matahari itu gitu dan saya melihat orang matematiknya kayak gitu Pak jadi ketika dia sudah punya basic matematik yang bagus dia mau belajar apapun itu cenderung lebih apa ya lebih mudah ya mungkin ya atau lebih gampang dulu saya berpikir matematika itu hanya bersifat accounting jadi accounting menghitung aja hitung paling cepat lah ngerjain soal rumusnya cepat gitu itu dulu saya pelajari tapi ketika saya ke UGM saya kuliah di jurusan matematika saya baru menyadari ternyata kita di matematika itu yang lebih fokus dipelajari adalah proses berpikirnya bagaimana kita berpikir algoritmik gitu berpikir terstruktur gitu nah itu yang mahal itu Pak itu yang saya pahami terlebih setelah saya lulus S1 saya sempat research di LabMed Indonesia bareng sama kolega dari supervisor saya dari Belanda itu saya diajarin bagaimana berpikir itu terstruktur gitu terstruktur terus untuk menyemecahkan masalah yang besar kita partisi menjadi masalah-masalah kecil terlebih dahulu gitu baru akhirnya kita selesaikan masalah yang besar tersebut jadi proses berpikir itu yang saya dapatkan ketika saya belajar matematika nah itu yang coba saya apa ya saya coba implementasikan ketika sekarang saya jadi dosen untuk anak-anak bimbingan saya saya lebih senang mereka itu menjadi problem solver gitu para pembecah masalah bukan problem maker ya para pembuat masalah gitu karena pola pikirnya yang saya coba bentuk mungkin seperti itu mungkin gambaran yang saya bisa sampai saat ini Pak untuk menjawab pertanyaan Pak Roy yang sangat filosofi itu kira-kira Pak semoga tidak memuaskan berarti orang matematik apa itu namanya tidak pengen tenar dengan matematik anti kemampanan Pak tidak suka flexing Pak tidak suka flexing betul banget terima kasih atas pencerahannya sama-sama Pak Roy terima kasih banyak Pak Ruli sudah banyak yang antri nih yang mau nanya soal Pak Ruli iya di question answer ada juga ini Pak Nanang Nabar ya belum menanyakan sementara ini saya baru bisa mengaikkan etnomatematika ini dengan kontek-konsep dasar matematika bagaimana jika dikaitkan matematika yang sudah komplek materinya misal materi di SMA oke kalau untuk konten yang sudah abstrak tidak usah tidak usah diturunkan lagi kan dia sudah bagus ini pemahaman saya saya sih biasa menggunakan konteks apa itu bersifat budaya apa sesuatu yang konkret itu untuk menguatkan konsep pemahaman pemahamannya konsep pemahamannya jadi dan itu biasanya yang namanya pemahaman itu kan masih di basic nah kalau kita mau ngajarin integral misalnya apa ya konteksnya yang bisa ngangkat ke sana kan sangat abstrak sekali tapi kan untuk dia menguasai integral kan ada prior knowledge dulu pengetahuan sebelumnya yang harus dikuasai nah masalahnya sekarang anak-anak di level SMA itu dasarnya pun tidak kuat langsung momennya keabstrak itu mungkin yang apa namanya yang harus kita pecahkan jadi basicnya dulu diperkuat untuk basicnya itu diperkuat biasanya itu pakai media-media salah satunya berbasis konteksual tadi tersebut nah kalau sudah bermain di abstrak ya jangan turunkan ke bawah lagi tapi kalau emang dia belum bisa kemain abstrak diturunkan dulu sampai pemahaman awalnya tadi itu basic knowledge itu dulu yang harus diperkuat nah kalau mau dalam hal ini misalnya sama-sama sudah berpikir abstrak ya sudah hebat semua tapi pengen ada kaitannya dengan dengan apa namanya dengan budaya gitu nah saya jadi tertarik ini kalau teman-teman tahu di masa saya dulu ada kolega yang alumi dari matematika ITB mereka itu menciptakan namanya batik fraktal di fraktal itu cakep banget itu dan itu sangat abstrak sekali itu dan harganya mahal harga batiknya itu pernah lihat mungkin diimplementasikan tadi itu teorinya bukan hanya sekedar matematika level SIF matematika level kuliahan yang didesain dalam bentuk motif batik fraktal kalau ada anak-anak seperti itu coba deksplorasi ke arah sana pasti ada itu bayangan saya selanjutnya Pak Ruli di kolom chat ada Ibu Dian Hapsari Dutifani beliau menanyakan izin bertanya Pak Ruli saya pernah melakukan modal pembelajaran sosiodrama pada program minyak biasanya kami keasikan belajar dengan modal pembelajaran tersebut sehingga kehabisan waktu saat pembelajaran apakah ada cara khusus dedikasio untuk penyelesaian bab program yang ditanya asio bukan saya kalau yang terkait modal tersebut maka tadi saya katakan butuh yang adanya learning trajectory itu dalam lintasan belajar itu terukur materi ini tahapan sampai mana saja waktunya berapa lama durasi terukur kita desain dulu pembelajarannya berasalkan apakah sosiodrama apakah nanti pakai batik atau pakai apapun itu harus ada makanya di tahapan saya kan ada tiga tadi tahapan pertama adalah saya cari dulu eksplorasi apa konten atau konteks yang bisa saya angkat setelah dapat tahapan kedua saya desain pembelajarannya goalnya apa targetnya apa harus terukur setelah itu baru diimplementasikan biasanya yang kehabisan waktu nggak dapat targetnya itu biasanya karena memang tidak terukur itu permasalahannya saran saya adalah desain dulu di desain dulu dicoba uji coba terbatas dulu revisi lagi sampai benar-benar dia sesuai dengan target kita baru diimplementasikan dalam kelas insya Allah nggak akan meleset itu kira-kira terus yang kedua bagaimana cara khusus untuk penyelesaiannya Kasio yang bisa jawab apakah menggunakan kalkulator versi apa misalnya saya kemarin coba iseng-iseng buka di bahan ajar yang Kasio teacher member itu ada loh beberapa tutorial penggunaan kalkulatornya untuk permasalahan apa itu langsung dari Kasio Jepang kalau nggak salah ini coba ini Mbak atau Mas Mbak Dian coba jadi member itu terus download banyak materi-materi yang menarik menurut saya ada di sana NKPD-nya sesuai dengan apa dengan materi bisa dipakai bagi informasi ini materi tadi saya sudah saya share di chat kalau teman-teman yang berminat silahkan bisa langsung di download sudah saya sedot Pak Ruli semoga bermanfaat iya saya penasaran baik selanjutnya Pak Ruli ada pertanyaan dari Pak Leonardo Chandrasulia Pradipa boleh menanyakan bagaimana kita dapat mewujudkan etnomatematika di kota besar atau untuk generasi milenial yang cenderung tidak suka budaya lokal banyak yang sekarang anak-anak MN bukan budaya lokal Pak Ruli oke ini Pak Leonardo ini Leonardo kayak nama teman saya jenis teman saya nih yang nanya oke sebenarnya ada kata-kata kota besar dia tinggal di Jakarta apa relate ke orang Jakarta makanya langsung kepikiran beliau ini dosen juga nih kalau saya tidak salah dia dosen juga oke ya gimana ya milenial ini menarik untuk di apa ya ya mungkin jauh juga sih saya jawabnya karena saya belum punya pengalaman juga meng-guide para milenial untuk suka budaya gitu budaya lokal beberapa yang saya baca dan hasil riset beberapa peneliti yang pernah saya ikutin itu mereka mencoba apa ya meng-imbandit si apa namanya si si budaya itu dalam bentuk digital gitu itu paling make sense yang sejauh ini yang saya saya lihat dan harapannya termasuk ini sekarang saya lagi ada nulis ini sama anak-anak saya itu cerita wayang itu dibuat dalam bentuk e-modul tapi e-modulnya itu interaktif gitu jadi mudah-mudahan dengan itu para milenial suka gitu jadi kalau sejauh ini yang sudah saya dan tim lakukan dan beberapa riset yang saya baca itu jadi budaya itu tidak seperti budaya pada masanya itu gitu tapi secara culture value-nya secara kontennya masih budaya tersebut cuman medianya yang dirubah gitu kadang ada yang dibutuh dalam bentuk permainan games misalnya atau dibutuh dalam platform digital e-book misalnya atau tadi saya bilang pakai city maps salah satunya platformnya jadi perpindahan itu saja gitu itu sih yang saya lihat mudah-mudahan dengan begitu para milenial tertarik untuk mengeksplorasinya gitu itu sih karena saat sebelum pandemi menyerang gitu ya itu saya pribadi masih suka ke TK ke SD untuk observasi kita ajak saya membawa permainan tradisional ke mereka untuk mereka beksplorasi saya rekam kadang kalau ada yang menarik saya tulis jadi tulisan gitu ya kadang mereka nggak tahu gitu kayak main congkak itu ya ini kayak mana cara main kadang saya sedih juga aduh ini bahaya juga apakah di rumah orang juga nggak pernah ini gitu kan ya main congkak itu kan itu kan mainan tradisional sekali dan itu kan banyak konsep yang bisa di eksplorasi di situ sebenarnya gitu terus juga apa ya yang pernah saya coba eksplorasi di sekolah gitu ya tapi karena ya pandemi menyerang gini ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu wah saya itu dua tahun terakhir bener-bener ya biasa kita suka ke lapangan eksplorasi ini saya kebanyakan di rumah nulis jadinya ya jadi beberapa buku jadinya ada buku yang saya tulis tapi ya gitu apa namanya apa namanya permasalahan seperti itu dan kaitan dengan milenial tadi itu saya melihat ya para peneliti ini mulai beralih beralih mendigitalisasi si si budaya itu dalam bentuk yang lebih menarik itu kira-kira mas Leonard baik terima kasih Pak Ruli pertanyaan dari Pak Leonardo Bapak dan Ibu masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Ruli selagi beliau bersama kita pada hari ini oh iya saya informasikan dulu untuk Bapak dan Ibu gigitan kita ini ada giveaway ya giveaway 100 ribu rupiah wah lumayan untuk pakai data ya kan Pak Ruli ada giveaway nya untuk dua orang pemenang ini Pak Ruli Pak Ruli harus menyiapkan pertanyaan untuk dua orang pemenang nanti yang giveaway oke berarti pertanyaan dikasih dulu apa orangnya tahu dulu baru ditanya hmm pertanyaannya dulu pertanyaannya dulu baru cepat-cepatan jawab gitu iya cepat-cepatan nanti oke dimulai dari sekarang belum lagi kita lihat dulu Pak Ruli kalau masih ada yang mau bertanya pertanyaannya saya omongin langsung apa saya ketik di chat gitu boleh diomongin boleh di ya adihannya itu 100k ke OVO atau Gopay nantinya iya kita minta dulu pertanyaan dari Bapak Rani Pak Ruli masih ada yang mau bertanya ya karena tadi padat yang menanyakan ini masih ada Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Ruli silahkan Bapak Rani Ibu lagi Pak Ruli masih ada bersama kita beliau banyak buku Pak Ruli Bapak Ibu ya tadi-tadi sambil bicara Pak Ruli saya tengokin buku beliau sudah banyak itu bukunya ada yang e-book ya Pak sejauh ini penerbit ada beberapa yang didigitalisasi ada sama mereka tergantung penerbit saya cuma nulis aja tugasnya mau hunting juga lah punya Pak Ruli siap-siap siap oke Bapak dan Ibu silahkan kalau ada yang masih ditanyakan ke Pak Ruli bersama Pak Ruli bahas etno-matematika yang yang sekarang sedang hit ini kita bicarakan begitu juga dengan RMA bagaimana keterkaitannya ini Pak Ruli yang sudah jago banget kalau masalah itu termasuk tadi banyak filosofi-filosofi pertanyaannya dari para tetua-tetua saya tadi juga tertarik Pak Ruli etno-matematika Pak Ruli yang kaitkan dengan rumah gadang tadi seperti itu di ukiran-ukirannya itu saya lihat ada seperti ada barisan aritematikanya seperti itu betul-betul jadi ini mungkin saya bisa tunjukkan sedikit ya bagaimana proses eksplorasi sebentar ada transformasi geometrinya seperti itu betul-betul nah ini ini mudah-mudahan kelihatan ini saya coba share screen sambil biar teman-teman mudah-mudahan ada bayangan jadi tahapannya begini Bapak Ibu kelihatan ya pertama itu kita buat dulu tabelnya tabel eksplorasi contoh nih yang saya buat wayang ya tabel eksplorasi tematik pada wayang cerita mahabarata pertama nomor wujud kebudayaannya nama dan deskripsi matematiknya apa kontennya modelingnya seperti apa culture value-nya ini yang mahal harus kita eksplorasi pertama ini kategorinya artefak kan ya artefak ya kalau wayang tadi nama wujudnya ada wayang ada cerita mahabarata mahabarata merupakan bla 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 ini kita lihat dari literatur dapat dari literatur kalau gak dapat literatur dari wawancara dari observasi dan seterusnya dari sini ada konsep himpunan di dalamnya kelihatan ya terus modelnya seperti apa oh ini loh bentuk himpunan semestanya semuanya ini himpunan semesta tokoh-tokohnya Pandawa Kurawa dan seterusnya oh himpunan S sama dengan X dimana X itu adalah tokoh wayang mahabarata ada konsep matematisnya ini contohnya terus nilai historinya kita cerita wayang itu ada etimologinya seperti apa dan seterusnya cara ontologi seperti apa nah apa culture value yang bisa kita angkat dari wayang tersebut ada juga ceritanya di sini wayang bukan hanya hiburan bla 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 jadi dapat semuanya nah hasil eksplorasi ini yang tahapan pertama ini ada simpan kiri berarti bagian kiri ada yang kanan X dimana di mana X itu anggota simpan kiri ini simpan kanan lalu ada pandal 5 itu berarti member dari ini ya jadi dan ini ada nilai-nilai filosofisnya jadi kita harus eksplorasi dulu gitu ini ada himpunan kosong himpunan semesta dan seterusnya nah jadi kita buat dulu tabelnya ini dulu kita buat dulu tabel eksplorasinya nah setelah dapat tabelnya ini baru kita lanjut ke tahapan berikutnya membuat apa namanya learning trajectory-nya tadi gitu seperti apa tahapan step-stepnya nah setelah itu kita bisa diskusi sama para ekspert untuk melihat ini eligible gak diimplementasi lapangan bisa juga kita uji coba terbatas dulu kepada diskusi dengan guru bu kalau gini gimana ketika sudah matang semuanya baru kita ke lapangan ke sekolah untuk menerapkannya gitu nah itu tahapan jadi gak akan meleset waktunya gitu masih on the track semuanya gitu tapi itu kan mindset seorang peneliti ya mindset seorang peneliti ya bagaimana dengan guru gitu yang mungkin bagaimana waktunya dan seterusnya gitu bagi saya ini bagi saya ya saya aja implementasi ke sekolah ya 3-4 pertemuan lah gitu jadi satu tulisan gitu kan ya guru tiap hari ketemu muridnya di sekolah gitu itu mau jadi berapa tulisan tuh harusnya kan ya iya 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 per buku-buku tuh harusnya kan ya masalahnya kan guru itu ya kalau saya suka cerita Pak Ruli jangan kan mikirin penelitian kita mikirin administrasi ini gak selesai-selesai kata beliau gitu wah itu kalau ada itu saya gak bisa berkata apa-apa ya karena kita apa ya dunianya kan berbeda saya dunia di akademisi di universitas sama di guru mungkin ada berbedaan saya tidak tidak bisa menyalahkan satu sama lain gitu yang bisa saya sharing ke teman-teman adalah ketika bapak ibu guru itu tiap hari ketemu siswa itu sebenarnya kan bank data itu itu kelinci percobaan yang paling sakral yang tiap hari kita bisa kerjain tanda kutip ya kita kerjain nah kalau saya sih lebih mengarahkan buat jurnal harian gitu jadi sisihkanlah sebuah buku ya agak besar gitu buat jurnal harian hari ini saya ngapain aja sih gitu besok apa yang mau saya lakukan jadi buat rancangan gitu buat rancangan diimplementasikan kalau punya dana sedikit belilah handycam satu sama tripod satu jadi ketika mengajar buat aja tripod estatis gitu merekam kegiatan gitu jadi nanti kita punya refleksi diri sendiri gitu untuk oh kita sudah ngapain aja sih gitu ya ketika ada waktu dibaca kalau enggak ya ya memang tulis aja dulu ya one day ketika ada waktunya karena kan biasanya kalau sudah sampai rumah kan ya ketemu anak ketemu suami ketemu istri urusan masa dan lain sebagainya udah hilang semua kan ya jadi nulisnya di sekolah jadi setelah selesai ngajar dan video itu kan dokumentasi yang sangat ini ya apa namanya bagus banget ya kita bisa refleksi disitu itu paling yang bisa saya cerita lah ke teman-teman guru ketika akhir tersebut itu saya rasa ketika itu dilakukan akan terjadi improving nanti peningkatan-peningkatan oh ternyata saya kurangnya ini oh saya butuh ini nah menariknya lagi mungkin guru-guru itu punya dalam pandang kutip ya punya partner akademisi gitu misalnya ada kerjasama-sama dosen atau kerjasama-sama siswa dulu sebelum masa pandemi seperti yang saya bilang tadi saya suka jalan-jalan saya punya beberapa sekolah model di Jogja gitu mulai dari TK SD kelas 1 itu saya suka karena sharing pengalaman aja saya belum pernah jadi guru tapi saya pengen bagaimana think how student think mana siswa berpikir gitu dan bagaimana guru merefleksi itu gitu kadang saya pernah ke sebuah sekolah itu anak kelas 1 eh kelas 1 gak salah ya kelas 1 kayaknya kelas 1 kelas 2 lah gitu mungkin kelas rendah pastinya itu gurunya itu punya namanya social norm yang menurut saya sangat luar biasa gitu kenapa ketika dia hanya memutar jarinya seperti ini itu seluruh kelas tuh diam itu kan kesepakatan yang luar biasa gitu untuk anak yang sangat heboh seperti itu hanya dengan tangannya diputar gini sama gurunya satu kelas diam gitu wah itu menarik sekali jadi untuk jadi guru bisa memposisikan kapan dia harus fokus dan siswa harus mendengarkan kapan di sisi lain siswa itu bisa bereksplorasi menyampaikan pendapatnya terhadap gurunya jadi hal-hal begitu saya tidak temukan itu di di perkuliahan gitu itu ketemunya di sekolah gitu nah itu hal menarik yang bisa saya sering ke teman-teman gitu jadi ketika teori yang saya dapat di kampus itu ya pengen juga gitu di implementasikan di sekolah gitu tapi kan gak semudah itu ya kan sangat administrasi bisa sekolah-sekolah harus begini begitu dan seterusnya makanya saya dekati gurunya gitu dan guru-guru yang memang terbuka dalam hal ini adalah ya gak apa-apa mereka tidak tidak merasa terganggu ketika saya duduk di kelasnya dan setelah itu setelah selesai ngajar ya kita diskusi sambil di kantin biasanya ngobrol-ngobrol ada masukan feedback dan seterusnya salah satu dulu guru binaan saya yang saya pernah ajak riset itu Alhamdulillah berapa tahun kemudian ketika ketemu lagi tuh ya dia senang lah ucap terima kasih dia terpilih menjadi guru terbaik gitu dapet hadiah umroh kata dia wah tuh saya senang-senang senang banget cerita beliau gitu dan dia masih kenal saya gitu padahal udah lama banget gak ketemu gitu dengan karena kan beda-beda kota ya harus ketemu pada suatu suatu event gitu Paroli masih kenal saya siapa tapi saya ingat jamnya saya ingat jamnya karena saya hadiahi beliau jam ketika selesai riset itu kan saya hadiahi beliau jam dan beliau sekarang sangat membantu sekali oh Bu ini gitu kan ya Pak terima kasih Pak setelah Bapak tidak riset disini lagi saya tuh tetap mengimplementasikan apa namanya cara belajar dan seterusnya dan kemarin apa apa sekolah apa guru berprestasi istilahnya ada guru berprestasi yang kayak nasional itu saya terapkan itu dan Alhamdulillah saya menang gitu dan saya dapat umroh hadiahnya waduh sebaiknya selamat terima kasih guru SD guru SD jadi ya seneng lah ternyata apa yang kita seharikan selama sekolah itu ya ya bermanfaat buat guru ketika kita tinggalkan itu kira-kira mungkin pengalamannya terlalu pengalamannya Pak Ruli saya menjadi terkejut dengan kata-kata Pak Ruli tadi guru bertemu setiap selisai dengan siswa kalau dia menulis itu udah banyak tulisan yang bisa diagirkan ya Pak ya ya di luar administrasi lah ya yang kita kerjakan itu ya bisa bisa kita lakukan lah yang seperti Bapak sampaikan tadi ada apa namanya jurnal harian kita tadi ya kita catat apa yang nampak oleh kita pada hari itu satu saat itu jadi itu bisa ya Pak ya baik Pak insya Allah nanti kita yang mendengar pada hari ini bisa menarapkan itu guru jadi banyak tulisan ya Pak ya seperti yang dilakakannya Pak Ruli ini Pak Ruli empat kali pertemuan aja gak dapat tulisan dalam masa pandemi aja ada berapa buku selesai sama Pak Ruli karena energinya kebanyakan Bu gak bisa kemana-mana di rumah aja nulis karena saya bisa cuman itu sih Bu baik Pak kita coba apa namanya bangkitkan lagi gairahnya Bapak Ibu ini yang sudah sangat bergairah tadi mendengarkan Pak Ruli kita berikan Bapak dan Ibu ini giveaway ya siap silahkan Pak Ruli nanti yang tercepat dia akan sampai jawaban yang paling cepat itu ke tim kasio-nya oke ini pertanyaannya saya tanyakan saja dan nanti mereka menjawab pakai raise hand atau terserah lah ya saya cuma di checkbox checkbox nanti Bapak Ibu nanti silahkan checkbox ya oke ke jangan ke everyone kalau everyone nanti kelihatan sama kita semua ke host and panelist aja oke iya silahkan Bapak dan Ibu nanti ya setelah Pak Ruli menyebutkan pertanyaan untuk GVW oke saya kasih pertanyaannya Bu ya oke siap oke yang pertama ya pertanyaannya satu dulu dapat pertanyaan dapat pemenang pertama baru dapat lagi pertanyaan kedua oke siap ya tapi moderator nggak boleh jawab ya nggak boleh untuk saat ini hukumnya haram oke pertanyaannya bagaimana strategi guru dalam mengajar guna menjaga kelestarian budaya Indonesia bagaimana strategi guru dalam menjaga kelestarian budaya dalam mengajar guna menjaga kelestarian budaya Indonesia menjaga kelestarian budaya ya Pak ya kelestarian budaya oke Pak saya ulangi lagi pertanyaannya bagaimana strategi guru dalam mengajar guna menjaga kelestarian budaya Indonesia oke maka Bapak dan Ibu dijawab pertanyaannya F ke jangan ke everyone bagusnya ke ini aja ke host and panelist kita ya Pak Ruli nanti boleh lihat mana jawabannya paling tepat ya iya ini sudah dihentikan oh gini atau gini aja Pak Pak Ruli sudah dihentikan atau oh masih boleh jawab nih mereka kalau sudah dihentikan saya tinggal mulih oke kita hentikan aja ya Pak Ruli ya dihitung dulu sebentar Pak Ruli silahkan Pak Ruli sudah dihentikan boleh boleh saya akan dihentikan oke satu jawabannya tepat dua satu ten oke nah kalau saya lihat yang paling cepat dan yang paling oke lah gitu ya jawabannya itu adalah Zurni Mardian gak tau nih ibu atau Zurni Mardian Zurni Mardian oke kita sudah dapatkan nih pemenang pertama untuk giveaway bapak atau ibu Zurni Mardian jangan jangan keluar dulu ya ibu Zurni atau Pak Mardian Pak Zurni Mardian karena nanti kita akan minta data-datanya Pak Zurni atau Ibu Mardian oke ini sudah langsung dibalas ibu ya ibu ibu oh ibu selamat ibu Zurni Mardian akan dapat giveaway 100 ribu ya melalui OVO ya melalui OVO nantinya atau melalui ini GoPay oke penyanyan kedua berarti ini ya penyanyan kedua penyanyan kedua bagaimana bagaimana kombinasi bagaimana kombinasi ideal antara budaya dan literasi matematika dipelajari di dalam kelas bagaimana kombinasi ideal antara budaya dan literasi matematika dipelajari di dalam kelas yuk Bapak Rup Ibu bagaimana kombinasi ideal antara budaya dan siliterasi matematika tadi dipelajari di dalam kelas bagaimana ini belum ada yang menjawab masih buka catatan atau buka slide saya ini mungkin ini dihitung sampai lima ya satu dua tiga empat 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 setengah empat koma satu empat koma no lima tada saya coba baca ini melalui hati hatta hati 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 Ini yang cocok ya. Sudah didapet lah gitu ya. Saiful Bahri Afandi. Ini enggak tahu nih. Mas apa bang atau bapak nih? Saiful Bahri Afandi. Saiful Bahri. Bahri ya? Bahri. Saiful Bahri Afandi. Saiful Bahri Afandi selamat ya. Alhamdulillah. Atas giveaway-nya. Nanti Pak Saiful. Pak Saiful. Komen dong di kolom chat. Pak Saiful nanti silahkan lengkapi. Lengkapi data berikut ini. Untuk penerima giveaway. Nanti kita ulang lagi. Ya kami ucapkan selamat kepada Pak Saiful Bahri Afandi. Atas giveaway untuk pertanyaan kedua. Dan Ibu Zurni Madian. Giveaway untuk pertanyaan pertama tadi. Bapak dan Ibu pemenang. Silahkan melengkapi data-data yang sudah ada di kolom chat. Pak Ruli, karena kita terbatas dengan waktu ya. Sudah menunjukkan 10.96. Sebenarnya saya nggak ingin mengakhiri Pak Ruli. Cepat ini gitu loh. Karena masih banyak yang ingin kita tanyakan melalui Pak Ruli. Tapi karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Pak Ruli. Pak Ruli, Pak Ruli kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ruli yang sudah menyampaikan materi tentang bagaimana ketika budaya berkenalan dengan matematika. Ini sangat penting sekali buat kita sebagai guru matematika nantinya. Pak Ruli, saya sebagai moderator memohon maaf dan terima kasih banget atas waktu Pak Ruli, atas ilmu yang Pak Ruli berikan, atas TV yang Pak Ruli kirimkan itu. Saya akan mempelajari yang sudah Pak Ruli buat di sana. Saya senang sekali bisa membersamai Pak Ruli pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Saya sebagai moderator memohon izin dan mohon maaf atas kekurangan saya selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih Pak Ruli dan saya kembalikan kepada host. Ibu Risa. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu untuk kehadirannya. Malam ini sudah mengikuti sampai kurang lebih pukul 9 malam. Saat ini juga terima kasih untuk Pak Ruli sebagai narasumber kita dan juga Ibu Budewi sebagai moderator. Untuk materi daripada Casio webinar kali ini, nanti juga akan kita bagikan melalui YouTube Casio Education. Nanti juga ada slide presentasi dari Pak Ruli, nanti akan kita.